Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sebelum itu, sila jawab soalan yang pertama, apakah tema Pesta Keamatan tahun ini? Baiklah, sila dengar soalan pilihan. Pemilihan unduk ngadau adalah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pada pendapat Anda, apakah ciri-ciri yang sesuai untuk menjadi seorang unduk ngadau? Pemilihan unduk ngadau adalah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Terima kasih kepada finalis yang memakai nombor tiga belas. Sila kembali ke belakang pentas. Sementara itu, saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita tampilkan finalis yang memakai nombor empat belas. Kopi Fasian Pemilihan unduk ngadau adalah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pemilihan unduk ngadau adalah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dipadankan dengan sket yang dipanggil sinulatan dan tutup kepala yang dipanggil sunduk. Aksesori di bahagian kepala saya terdiri daripada susugat dan titimbok. Di bahagian leher saya terdiri daripada tinggot, karok, sinumandak, dan sawasa. Di pinggang pula terdiri daripada lingkogot yang digunakan sebagai tali pinggang. Manakala di bahagian punggung pula binolit dan sinsing. Menghiasi pergelangan tangan adalah saring kimau dan bontu. Manakala di pergelangan pula adalah alu kaki dan sumpah. Itu sumpah itu yang mulai dibangunkan senjata. Minat saat itu. Menemang melampangkan kewujudan tepilung di dunia. Khususnya di Purnia Utara Sabah. Menawarkan pengalaman budaya dan wariswa. Alam semula jadi. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Dan rasanya hanya tinggal satu soalan saja lagi. Yaitu soalan nomor tujuh. Baiklah sebelum itu silah jawab soalan yang pertama. Apakah tema pesta keamatan pada tahun ini? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Jatuh kepada peserta yang memakai nomor 14, yaitu Sislin Zito. Dan untuk itu juga dipersilakan penaja bagi hadiah Natural Beauty untuk N6 Bandau, Puan Henny Marupin, untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Syabas dan tahniah sekali lagi untuk pemenang bagi gelaran Natural Beauty ataupun kecantikan semula jadi, yaitu Sislin Zito, pemenang yang nomor 14. Untuk Dune N6 Bandau, dan ketika ini sedang dimakotakan dengan makotakan Natural Beauty. Terima kasih di ucapkan kepada Puan Elis Bongo, pengurus AJ Enterprise, kerana sudah menyempurnakan penyampaian hadiah sebentar tadi. Baiklah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kini kita tiba ke masa yang dinantikan-nantikan, yaitu pengumuman 2 unduk ngadau. 2 unduk ngadau keamatan Kota Marudu, dan usah kita bertekat-teki lagi. Keputusan ada di tangan kami, dan terima kasih kepada para juri yang telah memilih 2 pemenang ini. Baiklah, kita umumkan pemenang atau juara atau unduk ngadau yang pertama. Baiklah, unduk ngadau yang pertama adalah peserta yang memakai nomor 7. Dan unduk ngadau yang kedua, unduk ngadau yang kedua, jatuh kepada finalis yang memakai nomor 14. Syabas tantahnya, untuk 2 unduk ngadau, pada kali ini, iaitu peserta yang memakai nomor 7 dan nomor 14. Dan untuk itu, dipersilakan top 5 untuk mengambil tempat masing-masing. Dan kita teruskan penyampaian hadiah untuk pemenang-pemenang ataupun top 5. Dan bagi menyempurnakan penyampaian hadiah untuk top 5, majlis dengan sukacitanya mempersilahkan, pengerusi untuk ngadau Kota Marudu 2021, Puan Elis Bongol untuk menjemput dan mengiringi. Yang berbahagia, Puan Hilda Liu, yaitu pengerusi pus panita Kota Marudu, dan juga istri kepada yang berbahagia, Tuan William Ahlan, pegawai daerah Kota Marudu untuk Kepentas. Dipersilakan. Penyampaian hadiah kepada top 5, Kita sedang menyaksikan sekarang ini penyampaian hadiah kepada top 5, yang disempurnakan oleh Puan Hilda Liu, pengerusi pus panita Kota Marudu. Apapun syabas dan tahniah kepada top 5 atas pencapaian berada di top 7. Mungkin nasib kurang sedikit penyebelahi mereka, tetapi persaingan sebenarnya cukup sengit dalam kalangan peserta-peserta khususnya finalis top 7 yang terpilih untuk di peringkat ini. Penyampaian hadiah kepada top 5 sedang disempurnakan oleh Mrs. Hilda Liu, pengerusi pus panita Kota Marudu. Kota Marudu kerana sudi menyempurnakan penyampaian hadiah sebetulnya tadi. Baiklah Oni, sekarang ini kita sudah ada dua unduk ngadao mewakili Kota Marudu. Tetapi kita belum ketahui siapakah dalam kalangan dua unduk ngadao ini yang akan mewakili dun N6 Bandau dan juga dun N7 Sande. Dan kedua-dua unduk ngadao ini perlu untuk mencabut undi bagi menentukan dimanakah wakil yang akan diwakilinya sama ada dun Bandau ataupun dun Tandik. Ya, dan pastinya urus setia sudah pun menyempurnakan tugasan ini untuk memberikan ruang kepada peserta ataupun dua unduk ngadao ini memilih dun mana yang mereka wakili. Bagaimana? Dan di tangan mereka kita dapat lihat bagaimana finalis nombor tujuh silah perlihatkan. Oke, MC perlihatkan kepada MC. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, finalis yang memakai nombor tujuh berwakili dun N6 dan finalis yang memakai nombor empat belas berwakili dun N7. Yaitu N7 Tandek. Syabas dan tahniah, kita sudah ketahui kedua-dua unduk ngadao ini mewakili dun N6 Bandau, yaitu peserta yang memakai nombor tujuh dan juga finalis yang memakai nombor empat belas untuk dun N7 Tandek. Baiklah, untuk menyempurnakan penyampaian hadiah kepada dua unduk ngadao kita, majlis dengan sukacitanya mempersilahkan yang berusaha Puan Elis Bongol, pengerusi unduk ngadao Kota Marudu 2021 untuk menjemput dan mengiringi yang berhormat Tuan Hendrus Anding, Pembatu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah, diiringi oleh yang berusaha Puan Elis Bongol untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang ataupun unduk ngadao daerah Kota Marudu yang mewakili N6 Bandau dan juga N7 Tandek. Di mana N6 Bandau diwakili oleh finalis yang memakai nombor tujuh, yaitu C.J.B. Angelisa Johil Dan N7 Tandek diwakili oleh finalis yang memakai nombor empat belas, C.J.L.N. C.J.T.O.L. Kita saksikan juga sekarang ini unduk ngadao Kota Marudu 2019, Nurul Yanadido Sedang memakotakan kedua-dua unduk ngadao dan juga memasangkan selendang oleh kedua-dua unduk ngadao Unduk ngadao 2021 Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pemenang ataupun unduk ngadao Keamatan Kota Marudu 2021, kedua-dua mereka membawa pulang hadiah berupa wang tunai Sebagai iringan sebanyak 3.000 ringgit Sejambak bunga atau cookie of flowers, trofi, sigil penyertaan, shes atau selempang Dan juga mahkota unduk ngadao Kota Marudu Dan sekarang ini penyampaian hadiah dan anugerah kepada wakil Dun N6 Bandau Yaitu Tati J.J.B. Angelisa Johil Tati J.J.B. Angelisa Johil Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang menyaksikan penganugerahan bagi gelaran unduk ngadao Kota Marudu Dengan lebih tepatnya mewakili N6 Bandau Yaitu Tati J.J.B. Angelisa Johil Dan sekarang ini, unduk ngadao Kota Marudu 2019 Cik Nurul Yanadido sedang mengalungkan selempang ataupun shes Dan seterusnya memahkotakan mahkota gelaran unduk ngadao Kota Marudu Wakil N6 Bandau Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, shabat dan tahniah sekali lagi Kepada unduk ngadao Kota Marudu Kedua-dua mereka mewakili N6 Bandau dan juga N7 Tandik Yang masing-masing membawa pulang hadiah berupa Wang tunai sebanyak 3.000 ringgit Sejambak bunga, trofi, sejul penyertaan, shes dan kraw Ataupun mahkota Dan seusai sahaja penyampaian hadiah kepada para pemenang Untuk ngadao kita pada malam ini Kita akan mengadakan sesi bergambar ringkas Bersama dengan tetamu-tetamu kehormat kita Terima kasih di ucapkan kepada yang berhormat Tuan Hendrus Anding Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah Merangkap adun N7 Tandik Kerana sudi menyempurnakan penyampaian hadiah sebentar tadi Baiklah tuan-tuan dan puan-puan Sekarang ini di hadapan kita di atas pentas ini Kita sedang menyaksikan Dua untuk ngadao kota Marudu 2021 Yang masing-masing mewakili Dun N6 Bandau Yaitu Tati CDB Angelisa Johil Dan juga untuk wakil N7 Tandik Tati Sislin Zitol Syabas dan tahniah kepada kedua-dua untuk ngadao Tahniah juga kepada semua finalis Yang telah mengambil bahagian pada kali ini Dan dengan penyampaian hadiah itu tadi Maka berakhirlah pertandingan akhir Untuk ngadao keamatan kota Marudu 2021 Sementara sesi bergambar Para jurugambar mengambil gambar peserta-peserta kita ini Bagi pihak jawatan kuasa pengelola Kami ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih Kepada jawatan kuasa induk perayaan Pesta keamatan kota Marudu Yang telah memberikan sokongan Dan pastinya diterajui oleh pegawai daerah kota Marudu yang berbahagia Tuan William Ahlan Serta ahli jawatan kuasanya Timbalan pengurusi Iaitu Yang dihormati Tuan Albert Gunting Eduo bahagian pembangunan Pejabat daerah kota Marudu Serta semua jawatan kuasa yang terlibat Sama ada secara langsung atau tidak langsung Serta semua jawatan kuasa yang terlibat